di mente saya yang dicuruh jadi ada saking sibuknya ngerasa udah selesai ternyata tidak diserahkan jadi akhirnya belum selesai jadi seperti itu sih banyak yang sepele tapi ternyata beberapa ngaruh gitu akhirnya jadi nanti ada penjelasan tentang pemanfaatan google classroom juga sih materi di classroom gitu mungkin tiktokan aja dengan bu Ayu ya atau begini sajalah ya kepada Bapak dan Ibu coba ini saya mau bertanya siapa yang sudah bergabung dengan classroomnya coba ditulis di chat ya Bapak dan Ibu biar ketahuan yang sudah bergabung di classroom ya yang sudah bergabung di meet ini hari ini mendadak juga ya coba Bapak dan Ibu silahkan dituliskan disana apakah Bapak dan Ibu sudah atau belum tinggal klik aja sudah atau belum gitu ya biar kita coba dengan classroom dulu ya classroom classroom sudah banyak yang sudah ya oke kalau yang sudah oke terima kasih nah dimanakah ditemukan itu link classroom Bapak dan Ibu saya ulangi itu Bapak dan Ibu temukan di email yang pertama Bapak dan Ibu terima ketika dinyatakan lolos untuk ikut bergabung di pelatihan GMT BATS 7 ya kemudian yang berikutnya yang sudah bergabung dengan chat group induknya biasanya judulnya itu kalau disini saya lihat namanya adalah kalau gak salah di Bapak dan Ibu itu nanti apa GMT L1 BATS 7 pasti begitu nanti judulnya sudah juga ke Bapak dan Ibu chat induk sudah kalau sudah baik terima kasih jadi sekali lagi sama informasinya itu didapat dimana itu didapatkan di email yang pertama Bapak dan Ibu dapatkan ketika lolos pertama kali ya yang berikutnya yang sudah konfirmasi mentor sudah atau belum atau ada yang kesilitan silahkan raise hand ya linknya juga yang belum dapat mentor atau menentukan mentornya silahkan di classroomnya juga itu jelas kok yakin saya di minggu pertama itu ada tulisannya yang menyatakan yaitu berisi apa namanya nama mentor kemudian yang ada di yang Bapak dan Ibu bisa pilih kemudian silahkan saja diketik nanti dilihat akun belajarnya nanti konfirmasi ya meminta yang bersangkutan bersedia atau enggak menjadi pendamping atau mentor Bapak dan Ibu kalau sudah sampai disitu nah kita akan selanjutnya nanti kalau enggak salah di akun Bapak dan Ibu email masuk nah mulai dari sekarang Bapak dan Ibu akan semakin diminta semakin rajin ini ya Bapak dan Ibu untuk memeriksa email belajarnya karena semua informasi yang berkaitan dengan GMT BATS 7 ini semua nanti melalui akun tersebut karena memang memang dasarnya kita juga berikut GMT harus menggunakan akun belajar ID kepada Bapak dan Ibu disini saya ulangi coba sekali lagi kami minta tolong ke teman-teman yang belum berdaftar atau menyatakan atau bergabung di Classroom atau di Chat Induk BATS 7 dan menentukan mentor pendampingnya agar dihubungi bagi Bapak dan Ibu yang kenal ya karena jumlah disini saya lihat kita ini masih sedikit jadi saya izin share screen ya Bapak dan Ibu biar saya tampilkan disini sudah berapakah kita disini silahkan Mbak sudah menentukan mentornya Bapak dan Ibu aduh aduh ini agak melambat ini oke nah ini dia Bapak dan Ibu di Classroom Bapak dan Ibu juga mungkin ada seperti ini Bapak dan Ibu bisa melihat ya nah kalau kita lihat disini ini adalah daftar mentor yang ada di BATS 7 se-Indonesia mau dari provinsi mana kita tinggal pilih saja disini dari Banten ada 38 mentor yang tersedia kemudian ini Bapak dan Ibu silahkan pilih boleh kok mentornya tidak harus dari Banten dari daerah lain juga mungkin ada saudaranya atau apa boleh ya nah tapi saya tentukan saja disini kita khusus Banten dulu ya Bapak dan Ibu ini adalah mentor atau pendamping Bapak dan Ibu yang bisa mendampingi selama BATS 7 ini sampai selesai nanti ada 38 peserta atau 38 mentor dan pembagiannya ada disini nih kalau kita klik asal kota atau keupaten nah disini Bapak dan Ibu tinggal klik saja siapa-siapa yang ada di daerah tersebut contoh seperti ini di Kabupaten Serang mentor yang tersedia adalah nama-nama ini jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal pilih akun belajarnya untuk menjadi pendamping Bapak dan Ibu kemudian nanti melalui email nanti bisa Bapak dan Ibu konfirmasikan ya bersedia apa tidak mentor ini untuk mendampingi Bapak dan Ibu kalau kita pilih lagi misalnya dari kota Tangerang Selatan misalnya barangkali ada dari Tangerang Selatan yang ingin memilih mentor dari Tangerang Selatan ini orang-orangnya kemudian kalau dari contoh saya kebetulan dari kota Tangerang kota Tangerang itu mentornya kebetulan hanya tiga saya kemudian Bu Atik dan Bu Afifi disini nah kalau saran kami sih sebaiknya Bapak dan Ibu itu memilih mentor yang berasal dari daerah Bapak dan Ibu sendiri ya biar dia lebih mudah komunikasinya tidak menghalangi Bapak dan Ibu bisa memilih mentor dari kabupaten kota lain ya tidak jadi masalah tapi sebaiknya itu anjuran ya harapan kami kepada Bapak dan Ibu kepada Bapak dan Ibu ini email belajarnya tinggal di copy saja nanti kemudian ditempelkan di isian yang ada di kelas untuk memilih mentor tersebut kemudian ini kalau saya klik disini peserta GMT L1 BAT 7 jumlah disini ada semuanya total se-Indonesia ada 8.892 peserta dari kalau gak salah kemarin itu jumlah pendaftar itu 12.000 atau mendekati 13.000 ya jadi kepada Bapak dan Ibu yang bisa bergabung di BAT 7 ini merupakan kesempatan yang baik karena bisa lolos di pelatihan GMT BAT 7 ini karena memang ini pelatihannya kerjasama Revo dengan kemandik dan ini gratis jadi Bapak dan Ibu Revo juga mengadakan apa pelatihan apa namanya pelatihan seperti ini yang namanya bootcamp kalau ini Bapak dan Ibu bergabung melalui Revo yang bootcampnya yang berbayar ini biayanya hampir 2 juta lebih kalau gak salah ya ada teman-teman yang mengikuti ini sekitar 2 setengahan gitu jadi Bapak dan Ibu sayang banget kalau pelatihan yang seperti ini kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya dan adapun mungkin teman-teman kita yang tidak beruntung bisa lolos untuk mengikuti BAT7 ini kemungkinan mereka bisa bergabung lagi untuk tahun depannya jadi selamat kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang dinyatakan lolos mengikuti program di BAT7 ini dan inilah dia orang-orang yang ada diterima di provinsi kita di Banten ada jumlahnya sekitar 280 perbulan peserta kalau dirinci lagi disini pesertanya dari mana saja nah ini bisa kita lihat ya dari Kabupaten Tangerang disini ada 48 ada 48 dari Serang Kota Tangerang dan seluruh Kabupaten kota yang ada di Banten ini inilah jumlahnya semua inilah Bapak dan Ibu jumlah yang sudah diterima di BAT7 dari provinsi kita dan dari Kabupaten kota inilah rinciannya jadi kami berharap kepada Bapak dan Ibu yang diterima di BAT7 ini berkomitmen penuh untuk menyelesaikan ini dengan sebaik baiknya sampai tuntas lulus hingga Bapak dan Ibu nanti tersertifikasi menjadi guru yang bersertifikat Google atau disebut dengan GCE Google Certified Educator ya jadi inilah dia nah sekarang kalau kita rinci lagi ke persebaran mentor dan menti Bapak dan Ibu disini kalau kita tadi sudah tahu jumlahnya kita 289 diterima di Banten nah sekarang mari kita lihat lagi berapakah yang sudah konfirmasi ke atau memilih mentornya disini ada terlihat jumlahnya ya Bapak dan Ibu mari kita ingatkan teman-teman kita nah disini baru 150 peserta yang sudah menyatakan konfirmasi atau memilih mentornya inilah nama-namanya dan mentor yang dipilihnya menjadi pendampingnya disini ada tulisannya email mentor kemudian nama pesertanya dan akun belajarnya institusi atau asal sekolahnya kemudian kabupaten kotanya disini semua ya Bapak dan Ibu nah ini baru 150 dari 289 sisanya kemana nah itu dia menjadi pertanyaan bagi kami sekarang nah kalau saya lihat disini jumlahnya ada 161 kalau dilihat di pojokannya ini ya paling pojok kanan ini ada 161 ya mungkin ini bisa jadi ada double bagi ini karena apa karena ada juga yang membuat konfirmasinya double ya bisa jadi double karena memang saya temukan sendiri itu di menti yang berasal dari kota Tangerang contoh seperti ini nah seperti ini kalau dilihat disini nah dari kota Tangerang disini yang dari 35 peserta baru 16 orang yang memilih pendampingnya atau mentornya nah disini seperti disini kalau kita lihat kebetulan ini ada kemarin dua kali mengisi ya Bu Tutik Kusmiati ini orangnya yang sama ini ya Bapak dan Ibu jadi kemungkinan jumlah tadi 161 mungkin ada yang dua kali mengisi ya jadi terdata dua kali juga jadi jumlahnya jadi 21 kalau disini yang realnya itu kalau tadi tertulis 50 jadi ini kepada Bapak dan Ibu yang terdaftar disini kalau diperhatikan dari jumlahnya ini ya harapan kami sih sampai besok lah ini kalau terakhir ini sudah harus clear semua dari 289 peserta kita yang dinyatakan diterima di daerah Banten ini semuanya juga selesai juga menentukan memilih pendampingnya atau mentornya ya nah seperti ini contoh yang Kabupaten Kota Tengah Bapak dan Ibu bisa kok memilih mentor lain yang ada tersedia di kolom mentor GMT ya yang berasal dari Banten seperti disini ada juga yang memilih misalnya dari daerah lain seperti Pak siapa nih Pak Julfikar Ismar misalnya malah memilih Kapten Belajar ID Banten Pak Dudi Wahyudi menjadi mentornya jadi Bapak dan Ibu boleh memilih mentor dari Kabupaten kota lain di Provinsi Banten ini terserah ya cuman tadi yang seperti saya katakan tadi sebaiknya yang berasal dari daerahnya untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi nah seperti yang berikutnya lagi untuk saya kasih contoh ya kebetulan saya tidak membuat WhatsApp untuk apa untuk kota Tangerang untuk tahun ini ya karena terlalu banyak grup di HP saya sehingga saya agak apa namanya HP saya juga ini RAM-nya kecil jadi saya lebih baik membuat namanya chat group seperti ini kebetulan saya sudah membuatnya disini chat groupnya ini namanya GMT L1 B7 kota Tangerang pesertanya baru 23 termasuk mentor disini ya baru 20 orang lah saya bilangnya karena Bu Ati sama Bu Afivi sudah ada disini dan saya termasuk mentor disini jadi ada 23 peserta siapa siapa saja disini bisa terlihat disini nah ini dia peserta yang sudah bergabung khusus kota Tangerang ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu ini saya tunjukkan yang kota Tangerang dulu sebagai contoh saja ya nah 35 peserta berarti masih ada sekitar 15 orang lagi yang belum bergabung saya sudah coba kemarin hubungi orang-orang yang tersebut di bawah ini yang saya tambah biru ini bahkan saya sudah agar agar memeriksa akun belajar mereka emailnya nanti ada konfirmasi untuk bergabung di chat group jadi ini hanya sebagai contoh alat komunikasi dari saya kebetulan yang dipercaya menjadi ketua komunitas belajar ID atau kokapten di kota Tangerang inilah yang saya buat dan saya tidak membuat whatsapp group seperti tahun kemarin kalau tahun kemarin bukan batch 6 kalau batch 6 ini kebetulan ada whatsapp groupnya sampai sekarang itu agar saya juga tidak terlalu bingung nah alasan saya memilih membuat chat group di kota Tangerang ini adalah ya sudah ada langsung saya posting disana untuk memudahkan komunikasi yang pertama yang kedua membiasakan oh ini nah ini menti kota Tangerang ini yang batch 6 angkatan 6 kemarin ini disini saya ada whatsapp groupnya tapi untuk batch 7 saya tidak membuatnya saya membuat di apa namanya di chat group saja sama ya bapak dan ibu kalau bapak dan ibu hendak berkomunikasi layaknya whatsapp ya ini saja sebaiknya disini karena pertimbangan saya kalau menggunakan chat group kita itu mau data mau file mau foto mau komunikasi virtual mau video call berdua juga bisa contoh misalnya kalau bapak dan ibu misalnya dengan bu aida fitri disini misalnya saya bisa japrian disini dengan ibu ini gitu kemudian kalau mau video callan berdua atau tapi disini video call atau virtual meet menggunakan apa ini saja google meet saja yang dibuka jadi sama layaknya seperti whatsapp group cuman kalau whatsapp group itu ya file-file yang kita simpan itu akan memori kalau disini kan tersimpan di drive bapak dan ibu yang kapasitasnya sangat lega gitu jadi itu alasannya kepada bapak dan ibu untuk buat setuju kota tanggarang ini saya arahkan ke ke chat group ya baik sampai disini dulu yang bisa saya sampaikan barangkali ada pertanyaan dari bapak dan ibu dipersilahkan untuk bertanya atau kita berkomunikasi share saja atau mungkin juga rekan-rekan mentor yang hadir disini bisa memberi tambahan dipersilahkan terima kasih raise hand bapak ya dan ibu bila ada yang mau ditanyakan ya bapak ibu ada yang mau ditanyakan dengan pak kornel ya kita fokus ke tugas minggu pertama ya silakan bapak reja fahlevi ya dan pak tundo sakto silakan nanti dibuka di luar itinnya reja fahlevi coba dibantu unmute itu bu bentar reja reja mikrofonnya gak bisa iya pak bentar mikrofonnya reja oke makasih sudah terbuka buka oke silakan pak siapa dulu nih ibu iya pak siapa tadi sudah terbuka sudah pak tundo sakto harjo yang tadi loh yang pertama resen tadi siapa pak reja dulu pak reja ya assalamualaikum assalamualaikum pak reja silakan pak assalamualaikum silakan pak bapak dan ibu juga boleh bertanya di chat ya chat yang ada disini bisa dimanfaatkan untuk bertanya ya ya pak oh ya silakan yang Pak reja tadi mana tadi tidak ada ya ya baik menunggu pak reja pak tundo dulu pak silakan pak tundo aktifkan mikrofonnya pak ya pak hadir oh oke silakan pak iya apa yang mau ditanyakan pak saya baru ikut hari ini pak jadi belum tahu tadi resen barangkali ada yang mau ditanyakan atau gimana enggak enggak tadi komputernya yang error pak disini oh begitu ya iya dan lanjut dengan pak tundo deh pak tundo silakan bapak bu aida pitri bu aida pitri dulu oke bu aida silakan bu aida ya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya hanya sekedar konfirmasi ya saya kan awal itu mendapat menggunakan akun ID belajar sebagai guru iya terus yang kedua saya juga mendapat kembali pakai karena saya sudah sudah membuat apa merevisi ya waktu itu ada ada pemberitahuan bahwa akun kita bisa dirubah karena hari ini saya sudah menjadi pengawas saya sudah rubah terus saya kembali lagi mendaftar tapi dikonfirmasi oleh pas Kevin itu di akun belajar yang sebagai guru untuk bisa bergabung di GMT yang level 1 ini base 7 bagaimana saya sudah masuk ke google classroom terus bisa tidak dirubah gitu loh ini saya masuk ke google classroomnya menggunakan akun belajar yang jinas gitu loh itu makanya saya belum bisa memilih mentor untuk untuk jadi ini saya gimana mohon pencerahannya pak kornel atau bu bu sisi dari aku terima kasih itu saja mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sepertinya pak kornel yang bisa menjawab pak ya baik ini kalau di data kita memang data persebaran mentor ini akun ibu disini Aida Fitri itu masih menggunakan akun guru ya ibu jadi untuk bapak ibu yang dari dinas ini saya juga kurang tahu persis kalau dari Stephen sudah pernah ibu Jafri untuk merubah nama apanya ini apa gimana bu bukan saya mendaftar dua kali pertama saya daftar menggunakan akun belajar sebagai guru waktu itu karena ada perubah ada dari dinas untuk merubah akun belajar kita maka saya mengubah menjadi akun belajar dinas sebagai pengawas waktu itu ada tiga hari kemudian dikonfirmasi bahwa akun belajar saya dirubah terus saya daftar kembali tapi saya dikonfirmasi lulus itu menggunakan akun belajar yang sebagai guru nah bisa tidak pertanyaan saya saya untuk masuk ke peserta ini saya 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 mengubah akun saya menggunakan yang dinas saja gitu karena untuk selanjutnya mungkin menggunakan akun belajar yang dinas bagaimana Pak Warnel Bu kalau ya itu kalau dia mendaftar di akun guru berarti kalau menerima konfirmasinya berarti masih aktif akun gurunya ya Bu iya akun guru yang aktif harus melengkap kayaknya Pak rekomendasinya harus melengkap kapten kalau pas mendaftar yang kedua kali dengan akun dinas sudah dicek benar-benar Bu tidak ada konfirmasi tidak ada yang dinas tidak ada konfirmasi lanjutan enggak maaf Ibu yang akun dinas itu Ibu sudah aktifasi belum di handphone apa di laptop Ibu sudah saya sudah aktifasi jadi dua-duanya aktif gitu ya dan saya IKM pun saya mengisi IKM pun menggunakan akun dinas jadi gini Bu kalau perkara ini sebenarnya bisa diselesaikan itu dengan Coach Steven saja Bu tinggal kita nanti kebetulan nanti malam kita akan bertemu dengan apa Pak Steven itu di pertemuan dengan apa mentor dengan Coach Steven nanti akan saya angkat pertanyaan ini bagaimana prosedurnya untuk merubah tampilan nanti akun Ibu di kegiatan yang ada di BAT7 nanti ini akan saya sampaikan untuk meet nanti malam nanti malam kita ada meet dengan Steven jadi Ibu belum memilih mentor karena belum ini ya Belum pasti Ibu Aida dari mana Ibu Ibu Pemawas dari mana Kota Tangerang dengan Pak Kornel hati hubungannya itu ya jadi itu dulu Bu untuk sementara Bu Aida untuk sementara jawaban kami seperti itu dulu karena kami juga tidak bisa memastikan jadi sebaiknya bertanya dulu nah Ibu sudah masuk ke classroomnya atau belum Bu sudah ke chat grupnya juga sudah chat grupnya juga sudah grup yang GMT L1B7 L1B7 betul ya nggak apa-apa Bu itu hanya tinggal masalah bisa di ini nanti bisa itu di apa nanti yang bisa merubahnya itu kalau kita tidak bisa ya karena ya nanti Steven yang berkoordinasi dengan tim repo yang merubah akun di sana untuk dipergunakan apa itu saja Ibu itu jawaban dari kami ini ya oke yang lain tidak ada tadi ada Pak Abdul ya Pak Abdul Mojib Pak Abdul Mojib mau tanya oh ya mau tanya silakan Pak selamat siang selamat pagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 sekarang ya gimana langsung langsung materi aja ya ke Bu Ayu dulu Bu Ayu silakan halo Bu Ayu Siti ya ya oke ini mau dibahas yang mana dulu yang kan tadi mau email dulu sebentar mungkin ada yang masih bingung terima langsung ke Google kelas oke nanti saya menyambung dari Ibu kan Ibu mau jam 3 mau izinkan ya silakan Bu oke semuanya selamat siang ya saya Hayuning Vidya Pratidina salah satu mentor dari Kota Serang biasa dipanggil Ibu Ayu atau Ibu Vidya ini saya akan membahas sedikit untuk Bapak Ibu yang baru saja tergabung di GMT khususnya Kota Provinsi Banten selamat datang selamat bergabung di komunitas kami bersama GCE Provinsi Banten ya kali ini saya akan berbagi sedikit tentang Gmail dan Google Chat yang pastinya akan Bapak Ibu pakai untuk kita berkomunikasi karena untuk pelatihan ini sendiri selain kita menggunakan classroom info-info akan juga dikirimkan oleh para coach di REVOM melalui email kita kalau tidak Bapak Ibu harus mengenal apa itu Gmail saya akan berbagi izin berbagi screen ya Bapak Ibu bentar sudah sudah kelihatan ya belum bu oke bentar kelihatan ya belum 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 cari mungkin ya udah ada 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 bu oke ini semua sudah kemarin sudah mengkonfirmasi peterima GMT buat setuju ini di email masing-masing ya sudah ada bu bentar saya sudah kelihatan belum ini emailnya ya ini Google Chat bu masih di Google Chat ya ya titik sembilan titik sembilan ya nah Bapak Ibu kalau pertama kita membuka ini ya membuka email itu bisa langsung kalau yang Bapak Ibu menggunakan handphone saat ini menggunakan handphone Bapak Ibu bisa langsung lihat di aplikasi biasanya khusus untuk Google itu sudah ada paket Gmail ya kan paket dari Google ada Gmail ada Drive ada Google Google Chat ada Google apa lagi macam-macam ya yang dari paket dari satu folder itu ya kalau dari handphone ada nah kalau kita buka dari PC itu sudah ada tampilan titik sembilan ini di ujung pencarian kita nah titik sembilan ini kalau kita klik seperti ini ini akan tampil juga semua layanan fitur yang diberikan oleh Google yang bisa kita pakai secara gratis nah Bapak Ibu bisa lihat di sini kelihatan ya tapi saya langsung ke email saja Bapak Ibu tinggal pilih yang Gmail nanti akan tampil seperti ini nah Bapak Ibu kan sudah tidak asing ya cuman kadang kita sulit untuk menemukan email email karena email kita berantakan kalau punya saya ini semua sudah ada folder-foldernya nah Bapak Ibu sebaiknya sebelum memulai kegiatan di kegiatan Google Master Trainer ini Bapak Ibu sebaiknya mengatur email supaya lebih mudah Bapak Ibu mencari update-an dari classroom caranya bagaimana Bapak Ibu tinggal buka di setelan email kalau Bapak Ibu lewat lewat handphone bisa Bapak Ibu kalau dari handphone tinggal lihat di bagian ujung emailnya di bagian ujung sini ada garis kalau tidak salah karena saya dari PC email itu bisa ada di ujung emailnya itu nanti pilih pengaturan di bagian sini kalau dari handphone di bagian ujungnya sini itu ada pengaturan nanti pilih yang kotak atau folder masuk kalau tidak salah coba di cek di handphonenya tapi kalau dari email dari PC atau laptop Bapak Ibu pilih yang pengetelan yang ada di atas ini pilih yang di sini karena ini yang pertama kali harus kita atur terlebih dahulu supaya email kita tidak berantakan dan lebih mudah mencari info dari Revo sudah Bapak Ibu yang ketemu ketemu apa mau praktekin bisa langsung dicoba ya nah kemudian lihat semua setelan lihat semua setelan itu bisa dilihat juga dari handphone ya ternyata sudah bisa juga Bapak Ibu mengatur emailnya dari handphone juga nah kita langsung ke bagian kotak masuk nah disini di bagian kotak masuk ini kita centang semua ini saya kan udah centang Bapak Ibu kalau belum dicentang ini dicentang semua ya supaya semuanya nanti ada sendiri-sendiri ketika ada media sosial yang masuk update-an dari classroom masuk itu ada di folder yang berbeda-beda kalau saya semua saya centang supaya terkelompok dengan baik nah kemudian jangan lupa di bawah disimpan perubahannya ini karena saya tidak merubah apapun jadi ini di klik disimpan ya setelah disimpan nanti akan muncul di luar disini di kotak masuknya seperti ini nah ini akan muncul kenapa punya saya sudah ada nih saya bintangin karena disini sudah saya atur untuk post Steven saya sudah kasih bintang jadi ketika email dari post Steven masuk itu sudah ada label kuning dan ada tanda bintangnya nah kemudian kalau Bapak Ibu mau lihat update-an terbaru dari classroom-nya Bapak Ibu di GMT L1B7 nah Bapak Ibu tinggal lihat yang update yang update-an ini pasti semua info dari classroom itu masuk disini ini termasuk ini nih saya sudah dapat informasi dari classroom nih waktu besok ada konfirmasi mentor dan persenangan menti ini ada di classroom kami para mentor sudah ada disini jadi saya tinggal cek yang update-an nah kalau Bapak Ibu di handphone tinggal diaktifin notifikasinya ya biar Bapak Ibu tidak ketinggalan update terbaru dari apa Revo terutama untuk Google Chat-nya juga karena dari Revo pelatihan Revo GMT ini yang 47 ini semua menggunakan Google Chat nah Bapak Ibu kalau tidak mendownload di handphone-nya aplikasi Google Chat Bapak Ibu bisa menggunakan chat-nya yang dari email-nya saja caranya Bapak Ibu tinggal aktifkan di ujung sini juga kalau dari handphone ya Bapak Ibu dari handphone itu kalau tidak diaktifkan pengaturannya Bapak Ibu tinggal apa tidak akan muncul chat-nya muncul chat ini di handphone nah jadi kolom chat ini tidak hanya muncul di laptop atau di PC saja ya tapi di handphone Bapak Ibu juga bisa muncul jadi tanpa Bapak Ibu mendownload aplikasi Google Chat paham gak ya jadi nanti di pengaturan email-nya di pengaturan email-nya di handphone-nya ini di ujung sini ada pengaturan email nah di bagian bawah ya di setelan bagian bawah pokoknya Bapak Ibu klik email cari pengaturan kemudian pilih yang aktifkan chat bisa ya yang mungkin yang dari handphone yang lagi yang sekarang yang sekarang lagi buka HP bisa ada yang mau mencoba mengaktifkan saya tambahkan dikit Bu ayo ini ya di bawah ini ada chat ya tampilan di HP itu paling bawah itu paling kiri berisi mail atau email kemudian di sebelah kanannya ada chat chat ya kemudian ada space spaces atau kalau setelan bahasa Indonesia namanya ruang kemudian yang paling paling kanan bawah namanya meet artinya ini sumpah sarana komunikasinya yang menggunakan aplikasi Google karena Bu Ayu Ning menampilkan versi desktop nah saya sebutkan tadi kalau dari HP tetap bisa diakses ya Bapak dan Ibu saya ulangi ada empat menunya di sana mail chat spaces atau ruang kemudian meet jadi gini tapi kalau misalnya handphone yang belum update biasanya dia tidak akan tampil kalau tidak diaktifkan di pengaturannya untuk menu chatnya makanya saya menghimbau buat Bapak Ibu yang tidak tampil menu chatnya di bagian Gmail nanti dibuka dulu di pengaturan Gmailnya pas di Gmailnya itu ya pokoknya tampilannya kayak gini nih kayak email ini nanti di pengaturan Gmailnya itu Bapak Ibu lihat di ujung atas ada tulisan pengaturan kan di bawahnya itu aktifkan layanan chat itu mode terbaru dulu memang belum ada kalau dulu kalau dulu versi yang dulu dulu ya itu harus download Google Chat dan hanya HP-HP terbaru yang sudah ada Google Chatnya di email nah tapi sekarang di pembaharuan sekarang ternyata semua ada asalkan handphonenya diperbarui atau di update gitu Gmailnya dan diaktifkan di pengaturannya itu layanan chatnya otomatis dia akan tersinkron dan handphonenya langsung aktif chatnya jadi itu Bapak Ibu nggak perlu download Google Chat cuma notifikasi kadang kan munculnya di Gmail Bapak Ibu kan kadang suka bingung mana nih notifikasi chat atau notifikasi email ya jadi tergabung antara email dan chat itu akan tergabung dalam satu notifikasi di handphone Bapak Ibu tapi kalau mau munculnya merah ting merah kayak di WA nah Bapak Ibu download aja aplikasi Google Chat pendingkan Google Chatnya di samping WA jadi Bapak Ibu lihat tuh ada kamera merah ya di samping WA-nya jadi sama penggunaannya paham ya Ibu maaf mau tanya Bu boleh silakan Bu ini saya kan namanya gabung classroomnya pakai email yang Gmail gimana ya Bu ya aduh ulang ulangi lagi aja Ibu-Ibu keluar ulangi lagi keluar batalkan Ibu nah Ibu tinggal batalkan saja batalkan join itu kemudian join lagi dengan yang belajar ID-nya Ibu belajar ID Ibunya keluar dulu dari Google classroomnya oh iya tidak semua fasilitas di Google classroom bisa diakses mungkin ya dapetnya yang dari Google yang Gmail itu Bu bukan dari belajar saya bingung ini nggak ada itu Ibu bisa aja link Google classroomnya itu Ibu copy pindahin ke Google Chat atau di Google Chat biasanya di di email belajar ID juga ada Bu biasanya masuk juga email itu biasanya waktu saya juga di Gmail masuk di belajar ID masuk itu perintah untuk masuk Google classroom itu kalau tidak ada di Google ibu bisa copy aja itu yang dari post-step perintah untuk gabungnya yang bisa Ibu nanti ngekliknya pakai akun belajar ID gabungnya iya 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 saya ini kebanyakan Gmail aku jadinya bingung ya beda sih fasilitas ibu kalau kita belajar ID dengan email itu beda gini Bu mungkin di handphone ibu itu pengaturannya Google nya ibu masih pakai email biasa nah mulai sekarang coba di akunnya diganti semua pakai belajar ID dulu karena kan lagi mengikuti pelatihan ini ya serupa GMT ini jadi semua juga diganti dulu termasuk classroom yang ibu download nah kalau ibu download platformnya dari handphone itu akunnya ganti dulu pindah ke belajar ID makanya pastikan belajar ID nya sudah ada di akun Google ibu di handphone jadi enak udah ada ini baru cuma saya bingung pasti mau ini apa namanya misah-misah emailnya itu tadi kok gak ada saya bilang dari Revo apa saya lihat itu email dari yang gima yang serbuk tinggal dirubah ibu ubah aja chrome nya bu chrome hp handphone ibunya dirubah ke akun lajar ID dulu ya iya nanti kalau pas gabung ibu dengan otomatis ibu gabung dengan akun lajar ID karena chrome ibunya sedang keadaan akun lajar ID selama pelatihan GMT ini wayahnya gitu ya yang dimana satu kan itu akun belajar ID yang email di anak dirikan aja dulu di pelatihan GMT ini informasi itu ya hampir tiap hari ibu ini tiap menit tiap jam beras satu masuk gitu jadi yang kita utamakan akun belajar ID aja chrome nya dulu jadi kalau kita mungkin pagi tengoklah gmail biasa mungkin ada yang masuk kita ganti dulu chrome nya bisa seperti itu usahakan seringnya gmail jangan gmail akun belajar ID biar tidak ada yang tertinggal aja bapak ibu iya 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 terima kasih ibu ibu ayun ibu ibu coba ke settingan lagi dah biar apa chatnya itu tampil di gmail nya itu nanti bareng gitu coba ke settingan tadi biar bapak dan ibu peserta juga tahu ini yang gerigi dari ibu ibu ini yang ini ya iya pilih yang lihat semua settingan bu setelan lihat semua yang di atas klik nah disana ada chat dan mid paling atas chat dan mid nah itu diaktifkan berarti ini sudah sudah benar ya nah tinggal artinya di email bapak dan ibu itu sudah ada nanti tampilan dari chat dan mid nya juga ada buktinya itu seperti yang di sebelah paling kiri tampilan itu sudah ada disana semua kemudian mungkin yang paling penting disini adalah di apa bu di apa namanya filternya nah filter itu coba di apa bu yang tanda apa ini telusur dalam email nah itu yang ini yang ini yang tanda-tanda seperti apa ini diklik aja itu bu yang seperti tanda apa setelan setelan yang mana ini coba yang ini loh yang ada tiga garis disitu ditelusur paling pojok di paling ujung bukan bukan yang ditelusur ah iya nah untuk menentukan artinya siapa yang mau kita prioritaskan begitu dari Revo atau Stefan tinggal ketik itu aja kemudian tambahkan lampiran nanti emailnya itu akan tersortir dengan rapi gitu kasih contoh aja bu dari dari Revo misalnya jadi kalau bapak ibu masuk ke email disini kalau menggunakan desktop atau laptop bapak ibu langsung ketelusur dalam email di bagian tampilan opsi penelusuran ini ya nih di bagian ini kita akan buat filter untuk memudahkan kita mencari email masuk misalnya karena kita sedang mengikuti Revo bapak ibu ada post Stefan email penting yang sering sekali mengirim kita email kan post Stefan ya nah ini kita klik namanya atau kita tulis emailnya seperti ini karena ini udah ada disini nah mau semuanya kita gimana nih mau ya semuanya cipu semua contoh GMT tambahin aja lagi memiliki lampiran gitu memiliki lampiran Stefan aja dulu ya Stefan aja satu aja bikin kemudian semua email yang dari ini kita mau mengandung kata GMT tuliskan aja GMT karena mereka kenapa ini peserta BAT7 GMT udah kemudian memiliki lampiran di centang gitu punya centang di centang yaudah sampai disitu udah bisa buat filter sebelah telusuri jadi nanti otomatis tampilan di email masuk itu akan terlihat rapih seperti punya Bu Ayuneng ini gitu loh maksudnya jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin labelnya seperti punya saya ini ya ini Google Master Trainer jadi semua email dari Revo itu saya akan masuk dari label merah ini ini ya saya sudah mempunyai kalau Bapak Ibu mau bikin label baru tulis disini labelnya apa kemudian buat misalnya GMT GMT contoh ya GMT L1 B7 B7 ini ini aja satu aja nah ini ya ada disini ya ini sudah muncul ya buat filter oke nah semuanya akan ada filternya nih kalau saya sudah jadi ini akan saya warnain dulu ya biar perlihatan deh mana warna ini ini diwarnain labelnya diwarnain warna apa hijau 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 ada yang request warna hijau ini ada gak warnanya hijau dari Stephen oh karena dari Stephen sudah ada disini juga jadi double ini contohnya karena saya sudah memasukkan si Revo si Revo si Stephen label warna merah terlebih dahulu maka dia masuknya ke label begini ya munculnya Bapak Ibu kelihatan ya Google Master Trainer nih ini semua yang dari positifan ada label merah merah warnanya apa merah merah-merah orang gitu deh iya seperti itu mana lagi ya kalau gak ada banyak banyak ini nah seperti itu maksudnya seperti itu jadi terlebelin jadi kelihatan yang merah-merah jadi kita yang gak bingung ya Rini contohnya seperti itu nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya susah mencari email dari siapa Revo tinggal klik aja di sini nih di pelusur tadi juga sama tinggal dicari di pencarian Revo gitu nanti akan muncul kalau Ibu lupa ya pokoknya apa saja yang Ibu ingat tentang email yang kita cari namanya kayak emailnya tinggal kasih aja pelunya di atas di pencarian nanti akan muncul segala sesuatu yang ada tulisannya Revo kata kuncinya ya kata kuncinya itu kata kuncinya nah itu hebatnya di Gmail seperti itu ya tinggal kita pilih kata kuncinya apa karena kita kadang jangan lupa emailnya siapa namanya siapa kita ingat pembicaraannya waktu itu tentang sekolah misalnya kan coba kita coba ya apa yang muncul tentang sekolah pasti banyak nah ini kan sekolah dari mana sekolah kita tinggal ingat oh itu pernah ngomongin tentang sekolah dengan si Laura nih muncul lah obrolan sekolah kita tinggal klik oh itu emailnya gitu kadang kita kan lupa dari siapa itu saking banyaknya email cuman kita ingat obrolannya apa gitu ya itu tinggal klik aja di sini yang namanya siapa yang kita pilih ya paham ya nah itu enaknya kita apa menggunakan atau bapak ibu bisa juga misalnya apa mencari ya dengan misalnya mencari nih oh ya ini belum saya jelasin ya yang utama ini biasanya kalau email-email baru pasti munculnya di bagian utama tetapi kalau bapak ibu dari classroom itu muncul update-an dari classroom munculnya di bagian update kalau forum ini email yang kita bergabung dengan Google Group biasanya muncul di sini kemudian yang sosial ini kalau bapak ibu bergabung dengan media sosial atau mendaftarkan email bapak ibu di akun media sosial seperti ini nih biasanya kayak pernah pakai akun belajar ID untuk daftar di word apa nih wordpad yang nangguh baca-baca itu wordpad nah kalau email yang penting-penting biasanya langsung masuk di utama nah bapak ibu juga bisa melihat di sini menu-menu apa yang ada di gmail bapak ibu bapak ibu bapak ibu ingin melihat semua yang terkira yang sudah pernah terkirim bisa dicek di folder terkirim kemudian yang penting kita bisa membuat folder seperti tadi ya di filter kemudian dibikin dimasukkan dia ke bagian yang penting juga bisa ini dibikin label penting buat emailnya nah bapak ibu karena kita menggunakan akun belajar ID ini penting sekali kita ngecek spam karena biasanya email-email seperti ini ya ini email yang bukan dari belajar belajar ID biasanya masuknya ke spam ya ini ada tagihan belajar anak saya ini tagihan pembiayaan sekolah anak saya ini dari sekolah anak saya dan itu di luar organisasi belajar ID jadi otomatis emailnya itu masuk ke spam dari sekolahan aku itu udah bilang udah di email katanya udah dikirim saya cari-cari gak ada ternyata saya lupa kalau mengirimnya kan ke email belajar ID itu kan kalau di luar di luar organisasi pendidikan di luar dari kemendikbud nah itu akan masuk ke spam karena akan dianggap dianggap email apa namanya ya itu dianggap di luar organisasi itu ya nanti nih seperti ini nih ada mengapa pesan ini ada di berlangsung anda melaporkan sebagai spam dari kotak masuk nih kita tinggal laporkan bukan spam ketika dilaporkan bukan spam dia akan masuk ke kotak masuk karena pesannya udah lama jadi kenapa ya pokoknya dia udah masuk kembali masuk ke kotak masuk ya tadi udah gak ada di spam dia masuk ke sini udah email itu udah lama jadi mungkin masuknya ke tanggal yang lama tadi nah saya tinggal klik aja nyari email tadi kan kata kuncinya royal nah ini tadi ya nih sudah ada di kotak masuk ya email yang tadi sudah ada di sini jadi bukan di spam lagi karena kalau di spam nanti otomatis terhapus begitu ya Pak Cornelia iya iya bu nah sedikit kita tidak akan membahas banyak nanti akan dibahas untuk email ini di pelatihan bersama Revo ya mungkin di kelas pertemuan keberapa itu ya Pak Cornelia nanti akan dibahas juga oleh coach Stephen dan coach-coach yang lain nah sedikit saya akan membahas yang sudah dibahas Pak Cornelia tadi tentang Google Chat ini Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chat ini layaknya Bapak Ibu menggunakan WA ini dengan saya sudah banyak sekali saya menggunakan ini dan untuk grup kemarin GMT kami juga sudah punya ada grup ada grup mentor dari dari mana dari GMT sendiri dari Google Master Trainer sendiri sudah ada grup untuk mentor kemudian ada grup kami juga ini sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi dan langsung menggunakan apa Meet ya Bapak Ibu karena di layanannya sendiri misalnya seperti ini misalnya dengan siapa ya di grup ini aja nih grup baru aja saya bikin grup baru dan ini tidak akan membuat space handphone Bapak Ibu jadi ngelag ya jadi aman sekali digunakan untuk HP maupun di laptop maupun di laptop maaf ini sinyalnya sedar ada lama ya Bapak Ibu gampang di sini tinggal membuat panggilan grupnya dia akan berhubung dengan aplikasi Google Meet kalau menggunakan handphone jadi dua-duanya harus terpasang ya Bapak Ibu kalau menggunakan laptop atau PC kita langsung klik saja di bagian panda mid-nya ini tapi kalau dari handphone itu biasanya harus ada aplikasi yang didownload di handphone Bapak Ibu cuman ini lama sekali maaf ya itu gimana sinyalnya lagi gak bagus oh ini sudah ini grup yang kemarin ya nah bocoran sedikit nah kalau menggunakan grup chat ini Bapak Ibu keuntungannya kita bisa langsung menggunakan panggilan nah menggunakan panggilan rapat ini tinggal klik disini ini bisa langsung di-share ke anggota grup dan bisa langsung bergabung atau join rapat disini ya Bapak Ibu dan tidak ada batasan waktu benar gak Pak Cornell iya betul jadi itu penggunaannya mau berdua doang boleh mau di-share ke orang lain juga boleh untuk bergabung itu mampuannya tinggal copy aja nanti linknya ke pada siapa kita hendak membagi meminta bergabung gitu ya jadi tinggal kita bagikan linknya kepada teman-teman kita di dalam satu grup ini ya atau kita mau gabung apa mau share lagi linknya ke mana ke media sosial juga bisa semua orang yang klik tinggal gabung dan tidak ada batasan waktu kalau kita menggunakan aplikasi yang lain kan masih ada batasan waktunya kalau tidak berbayar nah ini gak perlu bayar dan tidak ada batasan waktunya makanya memang Google Meet ini disediakan oleh Google untuk pembelajaran ya Bapak Ibu jadi tidak ada penghutan biaya yang harus kita keluarkan hanya kuota saja kita menyediakan kuota atau wifi yang kenceng gitu ya makanya disarankan untuk pelatihan ini Bapak Ibu menggunakan Meet ya dalam kita berkolaborasi baik dengan mentor ataupun mentee Bapak Ibu eh mungkin itu saja karena nanti akan dijelaskan juga di selebihnya lagi nanti akan dijelaskan oleh para coach kita dalam pelatihan Bapak Ibu dan Bapak Ibu nanti bisa mencoba langsung di tryout-tryout yang sudah disediakan mungkin akan dijelaskan siapa Pak Pornel mungkin akan menjelaskan untuk tadi pertanyaan Pak siapa tadi Ibu Siti iya ini jadi saya tambahkan aja ya Bapak dan Ibu ini yang hadir disini besok jam 10 kalau yakin saya di classroomnya juga sudah ada pemberitahuan untuk bergabung besok disana ya Bapak dan Ibu jam 10 sampai jam 12 nah disana itu penyampaian materi dari coach Stefan apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan selama pelatihan ini nanti dijelaskan dimulai dari besok secara virtualnya itu nanti akan setiap hari Sabtu 4 kali pertemuan nanti akan diadakan seperti itu nah berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saya sebenarnya ingin ada disini yang bersedia menjadi apa menampilkan classroomnya kebetulan kita kan enggak bergabung di classroomnya bad setuju saya ingin satu orang disini yang bersedia untuk share screen biar kita tahu nanti apa-apa saja tugas-tugas yang harus dilakukan biar kita pantau di classroomnya begitu adakah yang bersedia monggo mungkin bisa mempresentasikan classroomnya oke sebentar yang pakai laptop sebaiknya yang pakai laptop saya pakai handphone mohon maaf laptop saya mati yaudah pokornya saya dulu ya saya yang bekas pelatihan dulu aja kalau yang pokornya enggak enggak sebaiknya yang angkatan 7 aja bu kalau bisa atau bu Aida bersedia bu barusan angkat tangan yang siap saya coba buka saya enggak diizinkan ini buka classroomnya kok tidak diizinkan untuk membuka share screen siapa ini diizinkan dulu hostnya Bu Aida tuh Bu Aida nanti hostnya mengizinkan Bu Aida ya iya Bu Aida oke coba Bu udah bisa belum boleh dibuka Pak Cornel bisa ya enggak saya udah jadi penyelenggara Bu Aida tentunya bisa bu Aida coba lagi Bu coba lagi klik berbagi layarnya Bu di bagian presentasikan sekarang ya ini ya panah ke atas ya Bu ya sudah bisa belum Bu sudah terlihat belum oke sudah coba dari classworknya saja dulu Bu berarti setelan dari laptop ini masih bahasa inggris ini ya harus ke pesenisian Bu biar gak apa-apa ya gak apa-apa ada Pak Cornel untuk dimakan iya betul dia terbiasa iya classworknya coba cek di classwork classwork iya siap classwork nah sebentar masih mentor sebentar dari bawah dulu Bu minggu pertama nah sebentar ya Bapak dan Ibu disini kan ini masih berwarna biru semua ini berarti ini belum dikerjakan atau belum di selesaikan gitu ya nah kalau sudah selesai dikerjakan nanti akan berwarna abu-abu seperti yang di atas paling atas itu coba geser dikit Bu agak ke atas nah ini menandakan bahwa tugas itu sudah dikerjakan oleh yang bersangkutan ini nah sekarang coba Ibu bergabung dengan chat kalau gak salah tiga pertama dulu Bu karena itu bergabung dengan chat grup coba Bu di klik saya lupa ingat nih iya yang ini yang di bawah bergabung dengan chat ya itu Bu atas Bu yang di atas Bu bergabung dengan Google Chat dengan chat kedua oh iya 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 sorry sorry mana tadi ya sorry terus Bu ke atas lagi Bu terus terus nah klik Bu nah view assignment kalau bahasa Indonesia nanti lihat tugas ya klik aja Bu udah ya terlihat ya udah Bu silang aja tuh biar gak mengganggu nah coba disitu sign in atau Ibu sudah bergabung dibat setuju dengan Google Chat ini gabung belum Bu Bu Aida saya lupa ingat kayaknya sudah deh dengan Pak Fornel kan oh enggak kalau itu khusus kota Tangerang Bu oh belum berarti sign in aja Bu klik dulu ini udah ya nah ini kan ya 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 sudah kan ini sudah gabung ya belum ini belum terlihat Bu layarnya yang itu tadi bu di pilihnya aja tuh yang di klik Bu ya Bapak dan Ibu yang lain juga bisa mengikuti ya kalau apa di sini belum bergabung siap-siap kita sambil praktek ini udah sambil dipraktekin iya 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 nah sip udah ini adalah nah ini yang ada gambar pesawat ini yang saya buat itu Bu ya nah kalau chat induknya Ibu itu yang gambar api coba klik aja Bu nah disana sudah ada 3500 peserta GMT BAT7 nah Bapak dan Ibu tinggal tambahkan aja ketik salam kenal saya dari ini misalnya udah nanti Bapak dan Ibu akan direspon oleh peserta lain mungkin ya nah nanti di sini ya Pak kenal ya iya atau new thread atau thread baru nah sip salam kenal gitu ya ya salam kenal nanti atau bila perlu Ibu juga posting tuibun Ibu disitu gak masalah ya jadi ingat ya Bu ya Bu Aida itu yang gambar tanda tanda gambar api itu berarti chat induknya BAT7 kalau yang pesawat ini ya khusus kita punya yang kota Tangerang iya 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 judulnya memang agak sama tapi saya kasih gambar yang berbeda ya nah balik lagi Bu ke yang tadi ke tugas tadi yang tadi Bu ya tugas yang mengenai ini tadi bergabung ke chat group itu ini kan saya google ke classroom lagi coba Bu undur oke garis 3 ini kayaknya apa kanya coba coba ke garis 3 ini Bu pojok garis 3 ini iya coba bisa balik lagi ke situ kelasnya enggak enggak di tab baru aja lagi dibuka Bu enggak apa-apa atau ke tabnya classroom tadi balik ke tabnya classroom Pak Cornell izin Pak izin tanya Pak ya saya Harry Pak dari SMK negeri Sarang iya mau apa yang mau ditanyakan tugas masih mentor itu kan kalau misalkan sudah di di Google classroomnya apakah kita langsung tandai selesai apa memang harus kirim bukti gitu Pak baik kalau pertanyaan seperti Bapak itu bisa mau ditambahkan tugas misalnya di situ Bapak kirim aja apa misalnya nih Bapak sudah memilih mentor ya misalnya ya kemudian screenshot aja lalu tempelkan di slide lalu kirimkan udah gitu aja Pak nanti nama Bapak itu sudah terekam langsung itu kalau sudah kirim tugas gitu jangan lupa submit juga atau penyerahan di klik itu itu maksudnya tandai sebagai selesai berarti tandai sebagai selesai juga bisa kalau Bapak milih tandai sebagai selesai berarti Bapak ya sudah nggak ada buktinya gitu aja tapi sudah ada di tempat tersebut atau di classroom tersebut atau sudah memilih mentor ya tapi kalau Bapak ingin membuktikan bahwa Bapak sudah mengkompirmasi atau memilih mentor ya silahkan saja ditambahkan pilih aja slide Pak tinggal tempelkan aja screenshotannya disitu sudah kirimkan udah atau submit gitu aja di slide mana itu Pak ini nih Bu Aida balik ke classroom Bu Aida maaf balik ke classroom Bu balik ke classroom ibu bisa itu aja Bu yang pilih yang samping foto itu yang ada titik berapa titik 9 itu titik 9 pilih classroom oke sudah terlihat belum belum sabar sampai sampai jaringan ini sudah saya klik 9 tidak kalau malah tidak pilih ini tampilan saya ada atau coba ibu buka tab baru bu gapapa bu tab baru ini sudah banyak banget ini ya tab yang terbuka ya banyak yang terbuka karena lagi yang lain lain stop sharing yang lain saja kalau ke garis 3 yang dicat ini bisa ya silahkan aja bu stop sharing kalau ibu kesulitan biar yang lain yang mungkin ada yang lain bapak ibu terima kasih ibu aida fitri sudah membantu sama-sama ibu Pak 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 Muhammad Saiful Hakim ya ya silahkan Pak bagus juga bersedia sebenarnya ini enggak apa-apa oke yang yang bisa share screen duluan Pak Hakim Mungkin gak dibuka belum Pak Kornel izinnya bisa gak Pak share screen Pak belum 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 muncul untuk share saya belum ada Oke coba dicoba aja terus Pak yang di bagian tanda mana ke atas saya udah jadikan cohost ini sebenarnya saya revest dulu siapa presentasikan sekarang di klik Pak Muhammad Muhammad saya Pak Hakim ya udah udah saya jadikan penyelenggar barusan biar bisa tapi tapi masih ke kunci Pak kornell yang beritahu ini gimana enggak tidak oke 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 udah oke oke udah Oke oke udah Nah seperti ini Ini yang sudah Tadi yang ditanya Pak Siapa tadi ya lupa saya Nah materi sekolah Kolaboratif Yang pertama dulu pak yang tadi Yang paling bawah Berarti dia ya menghadiri pelatihan Berarti ini untuk besok nih kalau gak salah Coba di klik pak ini Pelatihan menghadiri pelatihan Ini kan besok nih Nah besok kalau bapak dan ibu Sudah selesai Ya mau bapak dan ibu Screenshot tempelkan seperti yang saya sebutkan Tadi tambahkan misalnya Tambahkan apa bikin aja slide Tempelkan disana Screenshot waktu Ibu bapak dan ibu menonton Webinarnya gitu Udah tempelkan lalu kirim gitu Jadi ini udah selesai Nah coba geser lagi pak Yang bawah ke bawah Nah bergabung di chat group Nah seperti ini kan Ada disana Tenggat waktunya gitu Tenggat waktunya itu Hari ini kalau gak salah Ini besok ya Besok itu Karena due Artinya tenggat Tenggat waktunya Artinya bapak dan ibu Kalau bapak dan ibu Tidak bergabung Sampai besok Kemungkinan Ya akan terlambat Nanti tulisannya disana Nah ini menandakan Bahwa tugas Sudah di Di apa di Atau sudah bergabung Kalau dicoba pak View assignment nya pak Klik dulu view assignment Klik view nya pak Nah berarti Nah saya mau tanya dulu Pak Pak saya full Bapak langsung Tandai sudah selesai Atau Bapak screenshot Sesuatu gak Untuk ditempelkan disana Kalau screenshot saya belum Langsung kita Kirim aja tugas saya Tandai sudah selesai Gitu ya Ya gak masalah Gak masalah ya Tandai sudah selesai Misalnya Misalnya ya Sebentar Sebentar Kalau mau dibuat Buktinya Ketika sudah bergabung Tinggal chat group nya Itu saja Di screenshot Gitu Tempelkan ke slide Satu biji Udah tempelkan Lalu kirim Itu maksudnya Ini ya Kalau Seperti ini Tinggal screenshot Tempelkan nanti Disana tambahkan Misalnya kan ada Tambahkan itu Atau coba deh pak Coba unsubmit dulu Unsubmit Artinya Artinya gini Kalau kita tambahkan Sesuatu Yaitu Add or create Coba klik pak Add or create Gak gak disitu Menu yang tadi Di atasnya itu Artinya gini Kalau bapak dan ibu Melampirkan sesuatu Atau screenshot Nah ini tinggal Di screenshot aja Kemudian Taruh aja ke slide Atau coba pak Ini buka slide nya pak Slide aja Slide biar gampang Slide aja Udah Udah buka slide Buka klik lagi pak Klik slide nya pak Muhammad Saya pulih tuh Udah ada pak Apanya Slide lembar kosong Ya lembar kosong Memang kosong pak Memang kosong nanti Kalau sudah sampai Di lembar kosong itu Nanti tinggal balik Ke chat group nya Tadi Screenshot aja Disana Udah Disini Oh ya screenshot Yang di classroom Chat Ini kan chat group Oh ya chat ini Ya udah Screenshot aja pak Sembaran gak apa-apa Sembaran ya Oke baik Bukan bukan Yang agak ke bawah Biar terlihat apanya Yang tadi Chat Chat group nya Ini sudah chat group Bukan ini Ini masih tugas ini pak Masih-masih duka Kita disini Coba chat group nya Cek lagi di email pak Google chat pak Google chat Iya di email kan ada itu Di samping-sampingnya itu Seperti yang ditampilkan Bu Ayu yang tadi Iya Bentar pak Bentar Ini hanya komentar Dari peserta ini Di Di titik yang Sembilan itu pak Luar ini Tutup sembilan aja pak Kemana nih Ketik sembilan Ketik sembilan Ketik sembilan Iya cari google chat Cari yang KMTL Satu Bat tujuh Iya Siap Tapi layarnya ini belum kelihatan Oh Nggak kelihatan ya Ya udah Nggak apa-apa Coba di Screenshot aja Itu Ya bentar Saya yang ada sayanya Yang salam kenal Boleh Boleh Cari dulu Nggak apa-apa Artinya gini Ada kalanya kita hanya Tinggal Tandai sudah selesai ya Tinggal klik aja begitu Tanpa melampirkan Bisa ya Tapi ada kalanya juga Harus melampirkan Biar tahu ya pak Kornel ya Menjawab pertanyaan bapak tadi Iya Biar ada yang harus dilampirkan Apa yang dilampirkan Soalnya pas Kita mau ngajukan Laporan ujian itu ya Banyak yang harus dilampirkan ya pak Kornel ya Iya Nanti juga Banyak yang tidak bisa itu Baik Saya secreenshot Taruh di slide Di slide yang tadi pak Nah Bagikan Pilih anyone with the link Gitu Siapa saja Gitu Gitu Gitu